Halo semuanya, nama budaya, nama saya Levina Gunawan dengan NIM 2014-02-052, Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Di video ini saya akan membahas tentang Brahma Wihara. Brahma Wihara adalah empat keadaan batin. Istilah ini juga dapat diungkapkan sebagai empat keadaan batin yang sempurna, luhur, mulia, dan seperti keadaan batin para dewa dan Brahma. Brahma Wihara dapat dikatakan sebagai empat keadaan batin yang sempurna karena merupakan tindakan atau perbuatan yang ideal bagi setiap makhluk hidup, sebagai peredat tekanan hebat dan konflik yang muncul di dalam masyarakat. Seseorang yang mempraktekkan Brahma Wihara dapat melenyapkan kebencian atau dosa, keserakahan atau lobah, dan kebodohan atau moha di dalam dirinya. Oleh karena itu, orang yang mengembangkan Brahma Wihara dapat dikatakan memikir keadaan batin seperti para dewa atau Brahma. Selain itu, Brahma Wihara juga dapat dikatakan sebagai kediaman atau wihara karena hendaknya berdiam diri di dalam batin kita. Brahma Wihara tidak hanya dijadikan sebagai tempat yang jarang dikunjungi dan diabaikan, melainkan hendaknya melebur di dalam diri kita dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Brahma Wihara juga dapat dikatakan sebagai keadaan tanpa batas atau apa mana karena tidak dapat dibatasi oleh perasangka-perasangka dan tidak hanya berlaku bagi sebagian makhluk hidup saja. Seseorang yang mengembangkan Brahma Wihara dapat menyiapkan kebencian kepada makhluk golongan apapun. Ada dua cara dalam mempraktekkan Brahma Wihara, yaitu yang pertama melalui tingkah laku dan pengarahan pikiran yang tepat, dan yang kedua melalui meditasi menuju pencerapan. Brahma Wihara terbagi empat. Yang pertama adalah Meta. Meta artinya cinta kasih, tanpa nafsu, tanpa niat khusus, tanpa berbicara mengenai aku, tanpa memilih atau mengecualikan. Cinta kasih terhadap semua kalangan, semua makhluk, baik kecil maupun besar, jauh maupun dekat, baik di darat, air maupun di udara. Cinta kasih merangkul semua makhluk tanpa memihak, bukan hanya terhadap orang yang berguna, menyenangkan, atau yang kita sukai saja. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling nyata adalah seorang ibu yang merawat anaknya yang sedang sakit dengan penuh cinta kasih, ataupun cinta kasih yang diberikan seorang majikan terhadap pekerjanya, ataupun seorang anak yang menyayangi anjing peliharaannya. Penerapan Meta ini akan membawa pikiran kita terbebas dari kebencian atau dosa dan penuh dengan cinta kasih. Selanjutnya adalah Karuna. Karuna artinya welas asih atau belas kasihan. Artinya kita hendaknya tidak hanya mempentingkan diri sendiri, tidak hanya menutup sebelah mata ketika melihat teman, kerabat, keluarga, atau orang lain sedang dalam keadaan susah, terpuruk, ataupun sedih. Dengan mengembangkan Karuna, seseorang belajar untuk tidak memiliki hati yang sempit membantu mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Rasa belas kasihan juga membuat kita bersyukur dan menghargai kehidupan kita setelah melihat banyak orang yang memiliki hidup jauh lebih susah dari kehidupan kita. Seseorang yang memiliki Karuna, pikiran, ucapan, dan perbuatannya akan penuh dengan welas asih, jauh dari kebencian, jauh dari keegoisan. Penerapan Karuna bisa kita lihat seperti orang-orang yang membantu pengemudian kecelakaan, ataupun memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga adalah Mudita. Mudita artinya simpati. Simpati dalam hal ini berarti turut berbahagia atas kebahagiaan dan kegembiraan orang lain. Sering sekali kita lihat orang-orang yang justru merasa iri melihat seseorang sedang bahagia dan justru merasa senang ketika mereka sedang susah. Hal ini karena tidak adanya perasaan mudita di dalam batinnya. Mengejek orang yang sedang sedih tentu tidak akan membawa kebahagiaan bagi kita, melainkah meningkatkan kebencian dan keserakahan. Sebaliknya, seseorang yang turut berbahagia atas kesuksesan orang lain akan merasa dirinya dipenuhi kebahagiaan dan mengikis keserakahan atau loba, seperti halnya ajaran dhamma yang selalu menuntun kita selangkah demi selangkah menuju kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Semakin luhur dan mulia rasa sukacita terhadap orang lain, semakin kukuh kebahagiaan dalam diri kita sendiri, semakin kuat pula keyakinan kita terhadap ajaran sang Buddha. Penerapan mudita seperti seseorang yang memberikan ucapan selamat atas kemenangan temannya dalam suatu perlombaan. Dan yang terakhir adalah UPK. UPK artinya keseimbangan batin. Dalam hal ini berarti batin yang tidak goyah, kokoh, yang berakar dalam penembusan pemahaman. Keseimbangan batin dalam hal ini adalah keseimbangan batin yang waspada, bukan berarti tidak peduli dan masa bodoh dengan keadaan sekitar. Keseimbangan batin yang sejati adalah bagaimana kita mampu menghadapi dan menanggapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, menghidupkan kembali kekuatan kita dari diri kita masing-masing. Seseorang yang menerapkan UPK dalam kehidupan sehari-hari akan senantiasa penuh kebijaksanaan dan terbebas dari kebodohan. Kita memahami bahwa pengalaman yang kita hadapi merupakan akibat dari kamar yang kita lakukan di masa lampau ataupun masa sekarang, membebaskan kita dari rasa takut. Penerapan UPK seperti sabar dalam menghadapi segala fitnah, serta tidak berbangga diri atas pujian orang lain. Demikianlah hendaknya Brahma Wihara kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, agar terbebas dari kebencian, keserakahan, dan kebodohan, serta menuju batin yang luhur, mulia, penuh cinta kasih, dan seimbang. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.